assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur Mas Rewo ya hari ini kita akan buat mp-mp tapi bukan versi yang kapal selem kemudian lenjer segala macam gitu ya ini kita buat mp-mp versi crispy yang teriuk tentunya ya dan ini kita buat tanpa ikan Oke ya langsung kita akan buat adonannya ya ini ada 150 gram tepung terigu masri pakai yang protein sedang ya kemudian kita tambahkan juga disini ada tepung beras ya tepung beras sekitar 3 sendok makan kemudian karena nggak pakai ikan ini Mas Bray replace atau ganti substitute dengan Ebi ya Ebi sekitar 100 gram satu on gitu kemudian tambahkan bawang putih kita blender jadi satu ini masri-masri nggak pakai air cuman kalau misalkan mau pakai air nggak papa tapi jangan banyak-banyak ya sedikit aja yang penting bisa muter itunya blendernya kasih sesening dikit ada sekitar 1 sendok teh garam setengah sendok teh sampai ada 1 sendok teh garam ya kemudian ini ada air ini masri pakai airnya yang mendidih inget ya 150 liter air mendidih dikasih bertahap diaduk-aduk itu jadi beberapa waktu kemarin tuh ada temen-temen yang nanya Mas ini kok mp-nya tuh nggak jadi pada waktu masri buat mp2 situ karena bisa jadi mereka nggak pakai airnya air yang mendidih pakainya air anget gitu ya jadi misalnya masri pakainya air yang mendidih ya kita tambahkan bertahap seperti itu ya kayak gini diaduk-aduk ya Nah setelah ini kita akan tambahkan telur ya dan untuk adonan ini masri kasih satu butir telur ya tinggal kalian aduk-aduk kayak gini diaduk-aduk setelah itu nanti baru kita tambahkan tepung sagunya ya di sini masri pakai tepung sagu tani ingat ya tersagu tani boleh merk apapun tapi usahakan pakai sagu tani ya ini sekitar 250 gram kalian tambahkan bertahap Hai diaduk-aduk ya sampai jadi konsistensi seperti ini kalian bisa lihat nah kayak gini ya kalau misalnya kalau misalnya airnya nggak pakai air panas biasanya dia akan lebih jemek ya jemek itu lembek ya ini untuk balurannya ada tepung sagu kemudian makhluk kasih terigu ya 3 sendok makan tepung sagunya sekitar 100 gram kemudian makhluk tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk ya Hai dicampur aja Hai caranya seperti ini nah sebelum kita bentuk kita udah panaskan dulu wajan minyak ya minyak ini kita gunakan di apinya api sedang ya ditunggu sampai panas ya ditunggu sampai minyak bener-bener panas tapi apinya api sedang aja jadi nanti ini harus dadakan kayak tahu bulat digoreng ya kayak gini kalian ambil sekitar satu sendok makan aja kayak gini satu sendok makan Hai kemudian satu sendok makan lagi dan kalau goreng PMP itu kayak goreng risol segala macam ya itu jangan terlalu banyak isiannya maksudnya yang digoreng jangan terlalu banyak sebab kalau terlalu banyak biasanya malah jadi hancur gitu ya dan keringnya tuh apa namanya garingnya tuh nggak merata jadi gorengnya tuh sedikit-sedikit aja kecuali kalau misalkan mau goreng dengan minyak yang banyak itu ya langsung banyak apa-apa nah kayak gini ya kalian ambil balurkan dulu supaya nggak lengket kemudian kalian pipih pipihkan ya pipihkan seperti ini nah jadi seperti ini langsung dimasukkan dan pastikan ini minyaknya sudah panas ya ingat ya apinya pakai api sedang aja ingat apinya api sedang kalian tunggu sampai panas minyaknya lalu kalian masukkan nah dibuatnya dadakan kalian buat selesai masukin buat selesai masukin seperti itu dia akan ngembang ngapung gitu ya Hai dan ini nanti kita akan gunakan teknik dua kali goreng ya Hai dua kali goreng Hai dua kali goreng itu supaya nanti dia bakal kriuk atau crispy ya kalau cuma sekali aja biasa dia enggak nggak bisa crispy jadi harus digoreng dua kali kalau misalkan mau buat ini dalam bentuk frozen ya goreng goreng sekali seperti ini langsung kalian packaging ya udah dingin kalau packaging jadi nanti saran penyajiannya pada waktu itu mau digoreng kedua itu tinggal digoreng di api besar dan minyak yang panas dan digoreng sebentar aja Hai ya kayak gini ya pastikan udah matang ya ini gorengnya juga enggak terlalu lama paling sekitar lima menit aja lima menit kayak nyampe sih ya kayak gini ya Hai nah jadi warnanya eh masih cenderung keputih ya putih dan sedikit coklat gitu Hai ini kita ini masih dipakai gorengan yang kedua tetap pakai minyak ini tapi tunggu dulu sampai dingin baru nanti masri saring ya kalau udah dingin itu dia seperti ini teksturnya dia bakal lembek ya Hai bakal lembek ini lalu masih dipotong-potong kayak gini Hai supaya dia lebih gampang garing kalau misalnya kita goreng ya kalau dipotong-potong gini ini kita masih pakai minyak yang tadi waktu kita goreng pertama ya ini goreng sebentar aja ya ingat apinya pakai api besar kemudian minyaknya panas ya digoreng sebentar aja kayak gini paling nggak sampai satu menit ya di balik sekali aja nah kayak gini kalau udah kelihatan garing itu ya lalu kalian langsung angkat supaya enggak gosong malah nanti saya nggak makan ya kayak gini ada coklatan kayak gini atau kalian boleh potong-potong eh kayak dipotong-potong ini kan kita buat satu biji ya satu utuh kan potong-potong gitu atau kalian boleh dipotong-potong kayak gini cuman kalau misalnya kalian potong-potong kayak gini tuh harus diaduk-aduk supaya enggak gampang gosong karena kalau misalnya dipotongan seperti ini tuh dia bakal lebih keriuk lebih crispy ya tapi dia rawan gosong jadi harus diaduk-aduk ingat ya harus diaduk-aduk kayak goreng kerupuk tuh ya ya kayak gini cepat kalau kalian potong-potong gini oke kita akan buat cukupnya cukupnya disini Masri pakai air sebanyak 500 ml kemudian Masri tambahkan asam jawa ya sebanyak itu kemudian ini kita pakai gula aren cuma kalau misalnya nggak ada gula aren boleh pakai gula jawa dan pilih yang enaknya ini bumbu tambahnya ada cabai merah cabai rawit bawang putih sama ebi ya supaya lebih berasa itunya kuahnya guris gitu ya itu tadi bawang merah bawang abang sorry bawang putih cabai dan ebi tadi kalian blender ya dengan air tinggal kalian masukkan ditunggu sampai diam didih Oh ya ini kita tambahkan sedikit garam setengah sendok teh aja diaduk-aduk sampai mendidih setelah mendidih baru nanti kita matikan setelah itu baru kita tambahkan cuka jadi penambahan cukaannya itu setelah kita matikan ya Nah ini udah mendidihkan kita matikan apinya lalu tinggal kita tambahkan cuka di sini ini masri kasih sekitar dua sendok makan pakai cuka merek ini ya merek diksi ini kalau buat asinan juga maksudnya pakainya itu atau karena enak ya ya dua sendok makan cukup jangan lupa dicek rasa dan ini versi ini nih cenderung kemanis pedes-pedes pakai banget ya Jadi kalau misalnya kalian nggak mau yang pedes ya kalian skip itu apa namanya cabainya atau mau nggak terlalu pedes ya kita cabai kasih sedikit sedikit aja setelah itu tinggal kalian saring ya di saring kayak gini Hai ya supaya ampasnya itu enggak ganggu ya Hai Oke udah selesai semua kalau misalkan mau jual itu saran Mas Bria jualnya itu pas pada waktu goreng pertama jadi nanti Nah ini kita akan cek kriuknya nah kriukan jadi kalau dijual itu kalian kasih gorengan pertama jadi nanti pembelinya tuh disuruh goreng sendiri aja goreng yang gorengan kedua sebab kalau misalnya kalian jual udah dalam bentuk crispy gini biasanya itu kalau misalnya kelamaan penggunaan enggak dimakan ya otomatis dia nggak bakal crispy gitu ya kecuali kalau misalnya kalian jual di warung ya kalian buat dadakan seperti ini lebih enak gitu ya ya kembali ke selera ya ada yang suka eh PMP yang kenyal yang kayak biasanya itu atau ini variasi aja ya mp3 ini ya untuk harga jualnya ini masih dikasih untuk perporsinya masih dikasih sekitar 4 ya udah cukup ya kemudian dikasih sausnya itu cokoknya dikasih di plastik ukuran setengah kilo gitu kalau misalnya mau tambahin timun juga bisa ya itu aja ya video untuk kali ini untuk kalian yang mau tahu berapa harga jualnya langsung bisa cek langsung di kolom deskripsi dan buat kalian baru juga hubungi channel Mas Bria Mas Bria ucapin banyak terima kasih jadi jangan lupa bantu channel Mas Bria berkembang dengan cara subscribe kasih like komen dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian enggak bakal ketinggalan yuk itu aja ya terima kasih banyak maturnun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh